Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan yang ketiga Dan yang ketiga ada fotografi dan videografi Berikut adalah pelajaran-pelajaran yang kami pelajari Di dalam kelas multimedia Sekian dari saya Kami tunggu kalian di jurusan kami Salam, perkenalkan nama saya Rizky Sundiamatan Dan saya disini untuk memperkenalkan jurusan indah multimedia Multimedia adalah penggunaan komputer yang menghasilkan gambar, teks, animasi, videografis, dan fotografi Untuk lebih jelasnya, 4 pelajaran yang lebih kita pelajari yaitu Videografi, Fotografi, Animasi, dan Desain Grafis Apa saja yang akan dipelajari pada 4 pelajaran itu? Kita lihat cuplikan selanjutnya Apa itu fotografi? Fotografi adalah media untuk menekan dalam bentuk gambar dan suara Yang sesuatu yang dia akan digunakan sebagai kenangan Atau juga bisa menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran Apa itu fotografi? Fotografi adalah sebuah biatan atau proses menghasilkan foto-pengalaman gambar Atau foto melalui media cahaya Dengan alat yang disebut kamera Dengan maksud dan tujuan tertentu Desain Grafis adalah suatu alat komunikasi visual Yang menggunakan informasi dengan se-efektif mungkin Animasi adalah kumpulan objek yang telah disusun sedemikian rupa Dan bergerak mengikuti alur yang sudah ditetapkan setiap hitungan waktu Selanjutnya untuk tamu kita yang kedua Bapak Dwi Irawan dari Safety Reading Komite Pak manfaat dilakukannya Safety Reading untuk sekolah kita apa ya Pak? Ya terima kasih Mbak Puput Kami dari PT Densu Indonesia Group Dari tim Safety Reading Terima kasih kembali bahwa kami sudah bisa hadir di tengah-tengah SMK 1 Provinsi ini ya Manfaat dari Safety Reading adalah banyak buat sesuai-sesuai SMK 1 Provinsi ini Dalam hal teknik dalam berkendara yang aman Ya jadi yang tadi telah disampaikan bahwa Yang tadinya kita berkendara hanya tugas dan rem Nah ternyata di dalam safety itu ada beberapa aturan yang harus dipatuhi Supaya apa? Supaya kita lebih aman buat diri kita dan buat orang lain Ya Oke Selanjutnya Perlengkapan yang wajib dipakai untuk safety reading ini apa saja Pak? Nah ini penting nih Buat rekan-rekan kita Ada-ada kita yang di SMK 1 Provinsi ini Yang tadinya naik motor hanya bawa diri Ternyata di safety reading itu ada Perlengkapan yang wajib dipakai Pertama adalah helm Helm itu harus pas dengan ukurannya Bisa full face, bisa juga half face Upayakan helm itu berwarna cerah Ya supaya bisa terlihat oleh pengendara lain Selanjutnya ada jaket Atau baju lengan panjang yang agak setinggi tebal Upayakan ujungnya berkaret atau berkancing Ya pada saat kita jatuh bisa menahan ya Jadi upayakan yang agak setinggi tebal Selanjutnya ada sarung tangan Sarung tangan itu untuk meredam pada saat kita berkendara Apalagi kalau kita yang banyak berkeringat Itu untuk supaya grip gasnya tidak licin gitu Dari sarung tangan kita langsung ke telana panjang Upayakan pada saat kita berkendara itu Menengahkan telana panjang yang agak sedikit longgar Ya jangan pakai rok atau celana pendek ya Karena agak sedikit bahaya Jadi lebih aman untuk memakai Telana yang panjang ya Selanjutnya ada sepatu Nah itu wajib juga tuh Yang selama ini kita berkendara pakai sundal Bahaya kalau pada saat hujan atau Apa namanya panas ya Kaki kita langsung terpapar Selanjutnya 4 hari Tapi bayangkan pakai sepatu yang semata kaki Jadi padahal kalau sepatu yang bermata semata kaki Bisa menahan panas Kalau kita kaki kita menyentuh musim gitu Ya itu perangkatan yang wajib Oke Lalu safety reading itu Apa saja yang dipelajari Dan rintangan-rintangan apa saja yang dilewati Ya sama safety reading itu Standar di dunia manapun Biasa juga pada saat kita ingin Mengajukan surat izin mengundi Tapan pertama adalah pengereman Ya jadi kita akan belajar pengereman Yang dimulai dari rem depan Baru dibantu dengan belakang Selanjutnya ada namanya slalom Atau zigzag Ya slalom test Selanjutnya kita melalui Tapan titian atau narrow plank Ya Pasal itu ada namanya Membuat angka 8 Egg figure namanya Ya disitu lanjutnya ke Bampirut Kita belajar melalui Jalan yang berlubang Itulah tahapan-tahapan safety reading Yang harus dilalui Guna untuk menambah Kemampuan kita dalam berkendara Khususnya sepeda motor Oke Selanjutnya itu PT Tachi itu Apa ya Pak? PT Tachi atau TKI Kepanjangan dari TD Autocompressor Indonesia Dia memproduksi kompresor Untuk AC mobil Ya Jadi khusus memproduksi kompresor Seperti itu aja PT Tachi itu bergerak Di bidang apa saja? Hanya untuk memproduksi kompresor saja Ya Seperti itu Pak? Ya Oke Yang terakhir ini adalah manfaat Apa ketika kita tertip di lalu lintas? Manfaatnya sangat banyak Selain keselamatan untuk diri kita sendiri Dan juga bersama orang lain di sekitar kita Ya Oke terima kasih Pak Sama-sama Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.